Ya aku masih sedih banget aja. Tadi tuh Andin bentak-bentak aku loh. Ya, ya ya. Aku paham, aku paham. Bawa mobil gimana sih? Lu nge-olong aja loh. Lihat mobil gua. Bapak tuh yang gak nyalain, Sen. Nyalain Sen bagaimana itu? Sen yang nyala. Kamu yang gak ngeliat. Bapak tuh yang nyolong aja tuh. Sen yang gak nyala. Enak aja kamu ngomong ya. Lihat, lihat. Sen gua nyala tuh. Lihat. Kamu yang gak bisa bawa mobil. Bapak bisa bawa mobil. Sen yang gak aja loh. Apa? Kita akan telah sampai pengadilan, Pak. Harus ada yang turun, buka jalan. Biar saya aja yang turun, Pak. Kenapa berhenti, Pak? Diam kamu. Bisa nanti cek. Aku sering, Pak. Jangan-jangan orang yang dia lagi beraksi mau lebasin gue. Makanya mobil tahanan ini berhenti. Ya, semoga aja sih. Cukupan, Pak! Cukupan! 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 Ini gua wakil sih. Kalau beneran sih, aku seri mba yang punya kerja. Iya, ada mobil gue! Salam, Pak! Sudah diam! Kau! Baik! Berhenti! Stop! Bisa bubar, Pak! Cukupanya bubar! Bubar! Bubar, Bubar! Kami gak bubar! Berhenti! Kami juga! Masuk, Pak! Lanjut! Ayo, Pak! Kamu kok kesini? Kamu kok kesini? Masa gak aku samperin? Aduh, hape aku ketinggalan di mobil lagi. Nah, udah lah. Gak apa-apa. Yang penting, aku udah sama kamu. Kamu kenapa? Ya, aku masih sedih banget aja. Tadi tuh Andin bentak-bentak aku loh. Iya, iya. Aku paham, aku paham. Udah kamu tenang ya. Gak usah sedih, gak usah dipikirin dulu. Kamu gak percaya ya sama aku? Ini bukan masalah percaya atau gak percaya. Enggak, bukan itu. Gini, aku kenal kamu seperti apa. Sama, aku juga kenal Andin seperti apa. Dan buat aku, Andin sampai ngelakuin hal semacam itu ke kamu, itu aneh aja. Ya, kalaupun misalnya Andin bener ngelakuin itu, pasti ada reason lah dibalik itu semua. Ya, sama aja dong. Sama aja kalau kamu bilang kamu gak percaya sama aku. Aku masih gak yakin Andin melakukan hal sekasar itu sama si Hena. Kita siap semua. Yuk. Oke, kita selesai ya. Pah, 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 pah. Bentar, bentar. Elsa, papa tahu kamu gak siap menghadapi ini semua. Sabar, Yana. Kenapa, sayang? Ini kayaknya sidangnya juga belum mulai, kan? Coba dia lihat jam, pah. Kayaknya kita kecepetan deh. Iya sih, gak kecepetan ini. Yaudah, nanti aja kita turunnya ya, pah. Yaudah, di sini aja dulu. Kita tunggu. Sekalian nunggu Andin ya. Papa gak khawatir. Karena Andin kesini gak sama Riza, gak ada pengawalan. Kenapa jadi Mba Andin sih yang dikhawatirin? Yang dikhawatirin tuh harusnya aku, pah. Kan aku yang diincir sama Riki, Riki pasti marah banget sama aku, pah. Karena aku kan yang jebak dia. Iya, maksud papa begini dulu, nak. Papa, kalau emang papa gak mikirin aku, lebih baik papa gak usah ngomongin itu di depan aku, pah. Saya? Papa gak bermaksud begitu, nak. Kamu mau kemana? Mak. Papa gak ada maksud apapun. Aku cuma khawatir aja, Andin tuh gak ada kabar loh. Dia kesini gak sama Riza. Iya, tapi situasinya Elsa kan lagi sensitif. Aku tak. Iya, kamu mikirinnya Andin-Andin terus. Elsa juga butuh diperhatiin lebih. Bukan, Elsa kan sama kita. Andin aku telpon dari tadi gak ada kabar. Kenapa, sak? Kok kamu balik lagi? Emang emang gak boleh di sini? Oh iya boleh sayang. Cuma tadi mama pikir kamu turun duluan karena kamu mau langsung masuk ke dalam gedung. Ini mama sama papa juga mau nyusul kamu. Kalau kamu katanya, kamu balik lagi ke sini. Nggak jadi. Aku takut sendiri. Harusnya ada yang ikutkan perjalanan ini. Harusnya ada yang ikutkan perjalanan ini. Harusnya ada yang ikutkan perjalanan ini. Ini sih. Terima kasih. 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 Nanti aja deh kalau situasi udah lebih tenang dan kita udah lepas dari orang yang ikutin kita. Iya, iya, bu. Kok? Kok mobil Bu Andin belok kanan sih? Bentar, bentar. Ini pasti gak beres nih. Saya harus ngejar mobil itu dari arah lain. Saya gak boleh belok kanan juga. Karena takutnya saya malah hilang sama polisi disana dan malah hilangkan cocak mobil Bu Andin. Ya, sekarang saya lurus. Ya, sekarang saya lurus dan berterbalik disana, oke? Bro. Bro. Harusnya Bro Ang ada disini juga. untuk ikut menjaga keluarga. Untuk ikut menjaga keluarga Bu Andin. Seperti yang diminta Pak Al. Tolong jaga keluarga saya. Saya... Saya titip mereka. Sering-sering cek keadaan mereka. Ya? Baik, Pak. Pak, saya akan terus memegang amanah dari Bapak.